Sudara pasar tradisional saat ini ditengarai menjadi salah satu tempat penyebaran virus corona. Tak heran sejumlah pasar di beberapa daerah menjadi target tes cepat, bahkan tes swab. Seperti di pasar Cilengsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat, para pedagang akhirnya mau dites swab meski awalnya sempat terjadi penolakan. Setelah sempat mendapat penolakan, ratusan pedagang pasar Cilengsi akhirnya mau mengikuti rapid test dan tes swab. Pasar Cilengsi sebelumnya masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19 setelah ditemukan sejumlah pedagang positif corona. Rapid test dan tes swab ini dilakukan Dinas Kesehatan Bogor bekerjasama dengan pihak PD Pasar Tohaga. Petugas menyediakan sebanyak seribu alat tes untuk para pedagang. Petugas juga melakukan sistem jemput bola, yakni mendatangi satu persatu lapak pedagang. Hasil dari tes ini baru dapat diumumkan beberapa hari ke depan. Seperti kita bersama beberapa waktu lalu memang ada penolakan dari berbagai pihak termasuk dalam pedagang. Rasanya itu memang pelajaran buat kita semua. Itu memang untuk ada miskomunikasi barangkali perlu kurang edukasi dari kita semua. Dan itu harus kita perbaiki. Dan alhamdulillah hari ini kita walaupun COVID-19 menyiapkan seribu paket rapid dan atau swab. Mudah-mudahan teman-teman pedagang sudah melakukan sekitar di depan. Atusiasme luar biasa. Tes swab juga dilakukan kepada para pedagang di Pasar Ceylon, Kubung Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat. Tes swab dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan pasar yang berdekatan dengan stasiun KRL Juwanda. Alasan lain adalah karena banyak pedagang yang baru kembali dari mudik saat lebaran kemarin. Tes swab dilakukan di Puskesmas Kecamatan Gambir. Ada 40 pedagang pasar yang mengikuti tes ini. Hari ini yang terakhir di pasar yang ada di Kecamatan Gambir, namanya Pasar Ceylon, Kebun Kelapa. Kalau untuk jumlah pedagangnya sendiri kalau di Ceylon sebenarnya? Pedagangnya 40, kemudian ada petugas kebersihannya, kemudian yang dagang yang di sekitar itu ya pak sama masyarakat. Yang memang sehari-hari berinteraksi di pasar itu, kurang lebih 100 kalau semuanya. Meski sudah diimbau oleh petugas Atpol PP, namun masih ada pedagang yang menolak untuk dites swab. Tes juga dilakukan terhadap warga sekitar dan petugas pemeliharaan serana umum PPSU. Bagi mereka yang hasil tesnya positif, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran Jakarta Pusat. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih.